Sebuah pabrik kompor meleduk, tapi bukan karena si jago merah. Meleduknya justru adalah emosi ratusan buruh pabrik kompornya yang merasa teranyaya di Delisernang, Sumatera Utara. Polisi gak ada yang mencegah, apalagi satam yang pertama kali lari terbirit-birit sejak pagar berhasil dibobol buruh. Gak ada satam, apapun jadi sasaran amuk buruh, seperti barisan sepeda motor yang terparkir ini. Padahal bisa jadi, sepeda motor yang dikeroyok itu sebenarnya mengilikirkan sejawat mereka yang lagi bekerja di dalam. Akal masalah berawal dari pemecatan sepihak sekitar enam ratusan buruh oleh manajemen pabrik PT Hokinda Citra Lestari tanpa dibayarkan gaji bulan terakhir mereka bekerja. Para pengunjuk rasa menuntut pembayaran gaji terakhir mereka dan dipekerjakan kembali. Namun hingga kini tak pernah ditubri sama sekali. Bahkan pada unjuk rasa sebelumnya, gara-gara demonstrasi seratusan buruh pabrik kompor itu disandera pihak perusahaan dengan dijemur rame-rame sehari yang penuh. Mereka digancar karena menghalang-halangi buruh lainnya bekerja. Kami berhasil masuk, berhasil berhasil masuk pada saat karyawan yang bekerja masuk, kami berhasil masuk di temur, sampe di pelakaran ini. Untuk dari pagi jam 9, sekitar jam 2, panas-panasan. Bahkan kami buang air saja, ini yang diberikan oleh perusahaan. Kami buang air terkata, buang air sebarang. Sampai sekarang belum ada perundingan atau kata damai. Para buruh mengancam, jika latutupan mereka tidak dipenuhi, mereka akan berdurugi dan menghentikan produksi pabrik kompor itu.